Pukul 8 malam Mbak Ska malam-malam jam 8 ngerebus apa? Aku ngerebus jengkol Ini pakai daun salam, daun jeruk Sama jahe Sama kayu manis buat ngerebus jengkolnya Biar empuk aja ya Terus habis ini aku tutup Aku ngerebusnya cuma setengah jam aja langsung aku tutup Good morning boy, habisin ya Boy, kamu beberapa hari gak kesini Perutnya kurut lagi Wow, kamu ngejar-ngejar cewek kan Nah ini aku habis beli Daging sama dupa Dagingnya buat tulang-tulangnya buat Ini Ini dapet tulang-tulangnya aja Terus yang dagingnya itu buat ini Ya jangan galak-galak Kamu sama aku, kita beliin daging loh Kita anakmu yang satu disusuin Aku bukan penculi Buktinya kamu minta keluar, tak keluarin Malam minta masuk, dimasukin Ya kan? Kemari siang minta keluar Keluar main Malam pulang tak bukain pintu Kurang apa? Kurang apa? Aduh kaget Nah aku tuh pagi udah masak ini Buat anak bulan abul Kalau dagingnya buat yang indukannya Indukannya tak kasih nama Marimar Nah ini anak-anakku pada party Jarot mana jarot-jarot tuh disana Ini dibalik motor Tuh Tuh Ya lah dimiring-miringin tuh Jarot Nah sekarang aku mau ngasih itu Si Marimar Tante kaget loh Aletha Ternyata Aletha disitu Ngintip Tante mau ngasih makan ini Induknya ini Bismillah semoga aku gak digigit ya Nih Marimar Marimar Kamu mau makmini gak? Anaknya udah besar Iya Ini tak kasih korden bed cover Supaya apa namanya Biar gak kedinginan Iya Anaknya udah besar sekali Caranya gimana ya Hah? Iya Nih Tante sini ya Sini ya Itu induknya Jangan galak-galak sama aku ya Marimar ya Ya Iya Marimar Nanti siang kalau minta keluar Minta keluar Jangan disobekin itu pelinggih Nanti aku ganti ya Dosa nanti pelinggihnya disobekin itu Itu yang satu kok gak disusuin Yang satu Udah tak kasih daging Terus disana udah tak kasih Iya Terus sana udah ada minuman juga Ada Apa namanya Ada dog food juga tuh Jangan rebutan ya Ya Allah Gigitin tulang kayak gini anakku Kamu mainnya gak boleh jauh-jauh Kata ibu Iya Tante minta dong Minta Ini dikasih sama Lita Terima kasih Hmm Enak Nah teman-teman Aku punya jengkol Udah tak rabu semalam Tentunya aku mau masak jengkol Kalian kan Banyak nanya Mbak Enggak duyan jengkol Padahal aku tuh duyan banget jengkol Cuman Males ngolahnya Karena ngolahnya tuh Harus bener-bener Lama Karena jengkol mengandung Zat kapur tinggi Supaya gak kena batu ginjal Kalau dikonsumsi Yuk kita masak bareng-bareng Tentunya setelah yang satu ini lewat Bingung? Pikirin pakanan hewan Agar tidak mengganggu aktivitas Anda? Kunjungi website kami Di www.bahagiapetshop.co.id Anda akan mendapatkan informasi lengkap Tentang pakanan hewan Vitamin Aksesoris Dan lain-lain Bahagia Pet Shop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari Yuhuu Ada yang spesial Hari ini aku mau masak jengkol-jengkol Di bumbu rendang semur ya Bukan rendang aja Tapi rendang semur Pakai cabai hijau juga Jee Mantap kan resepnya Tentunya tuh jengkol makanan favorit Bagi warga Indonesia Tidak semuanya ya Suka jengkol Tetapi hampir rata-rata Suka jengkol Apalagi di rendang Di semur Di gulai Dan macam-macam sebagainya Nah tetapi perlu diinget ya Karena jengkol mengandung Kadar kapur tinggi Tentunya Zat kapur pada jengkol Itu tinggi banget Makanya berbagai cara Untuk memasak jengkol itu Supaya empuk Supaya racunnya itu hilang Itu gimana Nah kalau mbak Siska Semalam itu rebus ya Pakai daun salam Daun jeruk Daun serai Eh batang serai Direbus sampai Abis airnya Baru didiam Dimatikan kompor Tutup Didiamkan sampai pagi Pagi airnya dibuang Diganti lagi yang baru Airnya Tambahin lagi daun salam Daun jeruk Daun batang serai Sama Jai sedikit aja Jai sedikit aja Kalau bisa juga Pakai lengkuas ya Itu menghilangkan racunnya Nah itu direbus lagi Sampai airnya juga Mau habis Terus didiamkan Baru siang ini Aku masak Airnya udah aku buang Nah jengkolnya udah jadi Udah tak kupasin Tinggal diulek Apa? Kok diulek? Dikeprek Supaya apa? Bumbunya itu merestep Enak ya Kalau di semur Rendang semur itu Enak sekali Tuh Sudah selesai Nah ini bumbunya udah aku siapkan ya Aku pindah ke sini Sama santan Karena cobeknya aku cuma punya satu Jadi gentian Langsung saja kita panaskan Nyalakan kompor Nah Minyak goreng sedikit aja Buat tumis Nah aku pake Cabe hijau juga Disini bumbu racangnya Aku pake bawang merah 2 siung Bawang putih 1 siung Cabe merah 2 biji Cabe hijau 5 biji Sama daun jeruk juga Di santan juga udah ada daun seru Oh iya daun salam Aku lupa Habis ini kita ambil ya Nah ini aku udah ambil daun salam Yuk langsung saja Kita masak Seandle markendul Kita tumis buang merahnya Bawang merah Bawang putih Daun jeruk Daun salam Cabe hijaunya nanti Setelah Setelah dimasak ya Terakhir Cabe hijaunya terakhir Biar kayak semi-semi lodeh gitu loh Endul kan Terus kita masukkan Ini jengkol Langsung saja ya Sama saja kita masukkan semua Tuh Oh ya aku lupa Terlipatnya satu ini aja 4000 lumayan murah Terus kita masukkan santan Dan bumbu rendangnya Tuh Langsung saja ya Tuan Tuh Jadinya kayak gini Kalau sudah mendidih Ini boleh dibesarkan apinya Kalau sudah mendidih Kita masukkan Cabe hijaunya Ini diamkan dulu ya Sama diijipin Tadi aku udah pakai garam Bismillah Bismillah Tinggal tambahin kecap sedikit Kecap asin aku udah gak pakai Kecap manis Gak pakai Karena apa Kecap asinnya nanti Apa Ini udah asin Nanti kan santemnya kan Berkurang Kalau ditambahin garam Atau tambahin kecap asin Nanti jadinya wasin Aku tambahin kecap asin Apa kecap manis aja Tuh Nah sumur disini Aku tambahin variasi Dari saus tiram ya Bukan endorse Tuan tiram tuh ada Ada penguat rasa ya Bukan MSG Tapi penguat rasa MSG sama penguat rasa Beda gak ya Yang tau komen Di kolom komentar ya Biar mbak Sika gak gagal Paham juga Kita saling berbagi informasi Tapi memang sih Aku kalau makan saus tiram Kebanyakan juga Tenggoroan sekarang sakit Kalau dulu tiap hari Makan saus tiram ya Enak aja ya Praktis gitu Cuman Udah lama gak masak saus tiram Terus masak saus tiram Tenggoroan tuh agak-agak Gatel sakit gitu loh Kita isipin Bismillah Nah ini udah pas Tinggal masukkan Cape hijau Udang ebi Jadinya Gule Eh kok gule Rendang Semur Cape hijau Lodeh Pokoknya campur Jendang wang Jawa Kita harus berkreasi ya Masa ya Yang penting enak dimakan Gak beracun gitu Pokoknya inget ya Tenggoroan itu mengandung Zat kapur tinggi Jadi ngolahnya juga harus hati-hati Gak boleh asal ngolah ya Jengkol itu Seperti itu Cari aman Daripada gak bisa masak Lebih baik beli Gitu Tapi Kalau masak sendiri bisa kan Udah nonton Youtubenya Mbak Serka ini kan Jadi bisa Jadi praktis ya kan Hmm Gureh Mbak bumbunya ulek Pakai apa Aku cuman pakai Lengkuas Bawang merah Bawang putih Miri Terus jai Sedikit Apalagi tadi ya Kunyit sedikit Dah itu aja Oh sama asem jawa dikit Asem jawa sedikit aja Nah ini udah mendidih Kita masukkan cabenya yuk Nah ini aku masukkan cabenya Jadi rasanya sedap Tuh Cabenya ini menambah aroma sedap ya Kalian kebayang gak Sedapnya sayur lo deh Kebayang Kebayang Cabenya Sedapnya Mangut Kebayang Ada capek hijaunya Nah ini udah menambah sedapnya Rendang Semur ini Tentunya Nah ini sambil nunggu ini Dulu Ini aku taruh sini ya Ini bersih ya Aku cuci dulu Maaf Suara kerannya Kayak kenceng ya Padahal ini gak kenceng banget Tuh Nah Udah beres Celemeknya ini buat telap Kayak gini gak apa-apa ya Nah ini dia apa namanya Aku mangkuk ini punya dua Yang ini yang bersih Aku mau ngasih ibunya Reha Tadi udah tak bilang Masak jengkol Soalnya waktu kapan tuh Dia masak jengkol Aku dikasih Enak juga Warganya yang suka jengkol Kayaknya ayahnya Reha aja Tadi udah tak tawarin Mau jengkol mbak Mau gitu Malah mau diajak Dengernya malah Apa mbak Mau diajak ke pasar jengkol Enggak aku mau masak jengkol Mau enggak Kalian bisa lihat ya Udah mulai asad Santennya ini Ini udah meresap ya Aku nyusi cobeknya Bentar lagi ya Ini tak kecilin Nah ini udah mulai asad Harus dicipin lagi ya Gak enak Sekarang kita eksekusi jengkolnya Dicipin dulu Sebelum Diangkat ya Bismillah mana ya Nici pintu yang kecil-kecil aja Bismillah Tuh Maaf aku berdiri Yang nicipinnya ya Ini panas loh Eh Kalau masak mau ngasih orang Tak ambilin dulu Bukan aku makan dulu Tapi tak ambil dulu Baru aku makan Biasanya kayak gitu Bismillah ya Aduh panas Mantap 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 Nah ini udah mateng Kalau mau lebih bagus lagi Ditambahin santem lagi ya Disiram santem lagi Tambah lagi Apa namanya Mempur jengkolnya Ini udah mempur banget sih Ini udah mempur Mungkin aku tambahin air Dikit lagi ya Dikit aja ya Biar mempur sama bumbunya Meresap ke jengkolnya itu loh Itu suara apa ya Oh bangunan Perumahan Bismillah Aku tak ambil Pakai tangan ini Nah Yang hancur ini Ini mau tak tutup dulu Nah Jangan sedih ya kan Nah yuk kita buka Nah Alhamdulillah Langsung saja Kita kasih mamanya Reha Bismillah Ya Plek plek Jadi ini habis mateng Langsung tak kasih ya Aku gak makan dulu Paling tadi ngicipin 2 biji ya Ya Reha bentar ya Kita ambilin Milo jangan dulu itu Reha Kita kasih bawang goreng dulu Ini tak kasih bawang goreng Nah Tuh mantap Tidak WA tadi Cobain Ya ini enak banget Ini enak banget Ya Ya Ini juga udah hampir asa Tak taburin bawang goreng Tuh Tak matikan kompor Langsung Kita amat deh Ini harus rapet Langsung saja kita madang Masih kuda Dari pagi Aku masak ya Keburu lapar Aku ya Allah Bismillah Ini kayak gini tuh Ngabisin nasi Tapi ingat ya Kita tetap harus ingat Makan gak boleh Kebanyakan Apapun yang banyak-banyak Itu gak bagus Ya Apapun yang berlebihan Itu tidak bagus Nah ini cukup segini Kalau berlebihan Nanti aku gembala wakti Nah kita harus Bisa menjaga diri Kita harus menjaga diri Menjaga diri Dari penjahat Emang Kita harus becah Menjaga kesehatan diri Kita harus bisa menjaga Bodi juga Menjaga pola makan Yuk langsung saja Yuk langsung saja Taburin bawang goreng Lanjut Tuh cabai hijaunya Mantap Tuh Ini bertambah Nah ini dia Rendang Semur jengkolku Cabai hijau Campur lode Ya langsung saja Sebelum kita makan Jangan lupa passwordnya Apapun menunya Apapun masakannya Yang penting Baga Bismillahirrahmanirrahim Ini ada bawang merahnya loh Daun jeruknya enak Aku tak songgoh gini aja ya Makan ya Cabai hijaunya Mantap Kalian harus ikutan resep ini Enak banget Kalau kalian males Bumbu uleknya Kalian bisa pakai Bumbu jadi Rendang ya Ada kan merek banyak-banyak Yang aman itu Merek bambu Yang bambu itu Aku dulu pernah Anaknya yang punya Pabriknya bambu itu Aku pernah make up dia Itu emang Aku pernah ke pabriknya juga Itu steril ya Bagus Bener-bener Pengolahannya bagus Fabrik industri nya Kenapa merah Bawang gorengnya Enak banget Ini capek hijaunya Mantep Oh iya ada kabar gembira Induannya siang-siang gitu Hari Minggu Siang bisa ketangkep Alhamdulillah Terus dia stres kan Kita taruh di kandang Sama papinya Aku digonggongin Kenceng banget digonggongin Terus dia agak tenang Tak diemin Pokoknya tak diemin Anjing-anjing ku Tak keluarin dulu Yang lainnya Biar dia tenang Terus malam tuh Mau makan Langsung mau nyusuin Ngelonin anaknya Mau sampai pagi Pagi mau nyusuin juga Nah tadi siang itu Ini hari Senin Aku uploadnya hari Selasa ya Nanti ya Hari Selasa Tayangnya Nah ini aku buat videonya hari Senin Hari Senin siang itu Anjingnya itu Tak bukain kandangnya Tak bukain Biar dia itu pipi sama pup di luar ya Di luar Di halaman Nanti aku sapu aku beres Dia gak mau Dia kayak kebelet Ngonggong-gonggong itu Mau loncat-loncat tembok Aku kan khawatir Takut patah tulang Paka apa Akhirnya Aku keluar Aku digonggong Hampir digigit Terus tanganku tak gini Ini gigit nih Aku bukan orang jahat Aku bukan nyuri anakmu Aku nolong kamu Dia ngerti ya Bahasa aku mungkin ya Bahasa kiri Bahasa kiri Lapi ya Ngomongnya karo kiri Tak ya kan Terus Akhirnya tak bukain pintu gerbang Dia lari Tapi pas dia pas Tak bukain pintu gerbang Dia ngeliatin mataku Tak giniin Kamu inget ya Nanti malam atau sore pulang Susuin anakmu tak gituin Kalau gak nyusuin Tak susuin aku nanti Biar keracunan Susu banci Tak gituin Dia pergi Aku yakin kok anjing itu Cerdas pinter Anjing betina induannya Itu cerdas Karena apa ya Saat bancir Dia bisa ngelindungin anaknya Bisa mindahin ke tempat Ke lokasi gitu loh Berarti kan pinter Hati nuraninya anjing itu Anjingnya itu Hatinya tuh Keibuan banget gitu loh Nah kita sebagai manusia Gak boleh kalah ya Apalagi di ibu rumah tangga Mempunyai anak itu Kita gak boleh kalah Keibuan jiwa Keibuan kita tuh Harus penuh kasih sayang Banyak kok wanita-wanita Nikah Udah dinikahin Terus punya anak Terus diselingkuhin Stress Suaminya Yang selingkuh Anaknya yang jadi sasaran Di RDRT Dipukulin Ya kan Banyak kayak gitu Itu Keibuannya gak ada Berarti nikah Cuman karena demi suami aja Bukan karena Punya anak juga kasih sayang Itu enggak Karena suami aja Karena suaminya selingkuh Ini stress Terus anak yang jadi sasaran Kasian Anak itu titipan Allah Kasih sayang Hasil buah kasih sayang Jangan di Buat pelampiasan Kasian Yuk langsung makan aja Yuk enak Emang menjengkel Daripada aku ngobrol Ngurumpi Tak dari deket Biar gak pecah Ya Empuk banget Tendul Kena bawang gorengnya Hmm 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 enggak nambah lagi mantap aku sama masak nasinya sekali makan ya masih ada di kita disini tak tambahin tapi kan makan enggak boleh banyak-banyak enak singkosnya kalau nggak percaya aku termasak nasi kayak gini loh tuh cuma sedikit aja tuh habisin sekalian nanggung ya kan aku saya mau pergi mau servis motor ini hari Senin aku mau saja motor sekalian apa ngedit nanti di tukang servis nunggu sambil ngedit uploadnya nanti selasa sampai ketemu hari Selasa jangan sedih ya kan hampir asan jumplang kenak bawang gorengnya juga enak loh ini tak gaduh Iman Iman mau tak gaduh jadi dekat mbak gigitannya ya hmm hmm yang lược hmm hmm aku mau serius ngotol kalau jengkel enggak ya habis ini mandi kosong gigi berangkat aku tuh ngontrak rumah disini udah 7 bulan nggak kerasa loh nah listrik itu mbak pertama kali ngontrak disini aku ngisi token listrik 500.000 ternyata habis tujuh bulanan irit banget ya kok dikos lama itu boros banget loh listriknya karena itu hanya kalau ini kan rumah yang kalau disana kan hitungannya bisnis daerah canggung ah 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 pada saya juga pas hmm hmm maaf ya saking endulnya Alhamdulillah ya Allah pas ada garisnya nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku sekali lagi perlu diingat ya jengkol mengandung jahat kapur tinggi jadi ngolahnya juga harus benar terima kasih banyak sudah nemenin aku doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada sehat selalu juga dimanapun kalian berada Franciska Sari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu hati laku kok lali biasanya kalau layarnya posisi kayak gini ini tak pindahin kesini nah kok lali tau yuk tadi tante berdiri dimana ya yuk kita masak bareng-bareng tentunya yuk kita masak bareng-bareng tentunya yang yuk kita masak bareng-bareng tentunya setelah yang satu ini lewat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati